Halo, kali ini kita akan berbicara masalah emitter follower lagi tetapi yang akan kita bicarakan kali ini adalah resistant input coba disini, nah resistant input itu letaknya disini jadi kita melihat resistannya itu dari kaki basis kita gambarkan terlebih dahulu ini kan disini sudah ada RE kan nah maka ini yang dashlinenya yang merah kita hapus dulu nah kemudian RE itu hanya disini kok RE apa? R in bis nah ini kita menghitung R in pada basis jadi basis ke emitter kemudian yang satunya lagi kita bisa menghitung R in total R in total itu ada di... sebentar ya... nah kalau R in total itu disini nah gitu ya... jadi melipatkan R1, R2, RE dan RE besar oke, nah sekarang kita berbicara masalah R in base dulu ini yang merah dulu ya R in base itu apabila kita lihat disini nah berarti kan ini begini tau tidak pakai R1, R2 tau yang dasen merah ini itu kan sama dengan R di sini dan R di sini ya enggak? nah bisa digambarkan juga gini ini kemudian ada transistornya oh sebentar jangan transistor deh gini aja ini kemudian ini ada diamond disini nah gitu kemudian disini ada RE disini ada RE eksternal disini adalah R input eh R ya hambatan dalam ada kaki emitter kemudian ini RE yang eksternal nah disini kan basisnya itu tau ini sama seperti yang apa common 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 emitter ya di common collector ya sama disini kan ada VB itu sama dengan VIN kemudian sama dengan V E ya gitu oke jadi kalau kita cari R IN basis maka bisa diumuskan R itu sama dengan V per I V nya itu adalah V basis I nya itu adalah I IE gitu ya I yang disini itu kan IE nah I E gitu ya disini 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 sama saja tau oke nah sekarang yang VB VB itu kan sama dengan tegangan pada VRE dan tegangan pada VRE besar bisa ditulis disini IE kalikan RE ya ditambah IE kalikan RE besar gitu atau RE eksternal nah disini oh sorry sorry bukan bukan IE IB sorry salah salah ini IB jadi arus yang melewat sini ibaratkan disini C nya tidak 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 ada arus yang kita lewatkan jadi ini masih terhubung terbuka tidak dihubungkan dengan VCC jadi arus kan maka disini adalah IB IB C nya masih cut off nah disini adalah IB karena disini RB kan gitu ini IE kita apa kita jadikan satu saja RE ditambah RE eksternal per IB ya kan nah sekarang IE itu apa kan gitu IE itu kan hampir sama dengan I IC betul sedangkan IC itu sama dengan apa beta AC kalikan IB gitu karena beta AC sama dengan IC per IB kan gitu jadi bisa kita substitusikan bahwa IE itu adalah beta AC kalikan IB ini beta AC kalikan IB RE tambah RE eksternal dibagi IB IB nya di cancel gitu kan corek sama dengan beta AC kalikan RE plus R E eksternal gitu ya itu adalah RB nah disini kondisinya RE itu kan kecil jadi jauh lebih kecil daripada RE maka RE itu di ignore atau apa ya di 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 kita 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 DC juga boleh tergantung analisnya mau kita mau pakai apa analis AC atau DC ini adalah RB nah padahal yang namanya R in total pada emitter follower ini adalah yang di dash line biru ini berarti antara R1 R2 RE kecil dan RE besar ini ini baru bisa berlaku nah kalau RB nya itu kok sudah ketemu maka kan tinggal di paralel sama ini ini kan sudah terhitung sini ini kan RB RB itu ya ini gitu oke nah tinggal ini sama ini ya tinggal di paralel aja R in total gitu ya sama dengan R1 paralel R2 paralel beta AC kali RE ini 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 adalah R in R in total yang di dash line biru itu nah kalau diturunkan lagi gimana ya boleh aja diturunkan lagi berarti sama dengan 1 dibagi 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per beta AC kali R ini 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 adalah R in total ini adalah rumus bagaimana kita mencari R in basis pada lagi basis dan R in total pada rangkaian emitter follower oke cukup sekian untuk video kali ini dan semoga bermanfaat bermanfaat terima kasih Terima kasih.